Hezbollah benar-benar mengabaikan gertakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengancam menyerang Lebanon jika Hezbollah terus menggempur wilayah Israel. Dalam 24 jam terakhir, Hezbollah melancarkan 10 serangan ke wilayah Israel termasuk basis militer dengan aneka senjata. Dalam pernyataan resminya, Hezbollah merilis 11 serangan mengenai target. Hari ini, Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023, perlawanan Islam Hezbollah mengeluarkan 11 pernyataan militer yang melibatkan 11-11 operasi yang menargetkan pangkalan, lokasi, dan penempatan tentara Israel baik di sektor timur dan barat di wilayah Lebanon, Palestina, demikian dilansir Hezbollah. Serangan di antaranya Hezbollah menyerang kumpulan tentara Israel di dekat lokasi Metula juga menargetkan situs Samaka di peternakan seba Lebanon yang diduduki, dan menargetkan tentara-tentara Israel di sekitarnya dengan senjata roket. Hezbollah dari Lebanon juga menyerang situs Baghdadi Israel dan kumpulan infanteri di dekat lokasi Asi. Serangan pejuang yang dibakap Iran ini juga menargetkan situs Ramya mengakibatkan kerusakan langsung pada bunkernya dan korban jiwa di antara mereka yang berada di dalamnya. Pada pukul 13.30 siang, Hezbollah juga menargetkan lokasi angkatan Laut Nakoura, juga menargetkan kumpulan tentara Israel di dekat lokasi Ramya. Hezbollah juga mengincar markas Brigade 91 di Barak Branit dengan senjata roket. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memperingatkan Beirut akan bernasib sama seperti Gaza jika Hezbollah memulai perang. Pernyataan itu diungkap Netanyahu saat bertemu tentara IDF di utara Israel pada Kamis tanggal 7 Desember. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.